Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya di e-moto vlog Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengganti air radiator pada Yama Fiction Kira-kira seperti apa, cara diganti dan kira-kira resikonya apa Kalau air radiator lama gak diganti Sebelum lanjut, bagi yang belum tekan tombol subscribe Silahkan tekan dulu Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya Biar kalian gak kelewatan video-video dari saya Akan nyempol kalian ke atas kalau video ini bermanfaat Oke, lanjut Oke, yang pertama Bahan yang harus kalian siapkan tentunya air radiator Yang baru Di sini saya pakai Yama Coolen Ini bagus Lengket Pakai yang biasa Kemudian siapkan juga kunci 10 Bebas Mau kunci sok, kunci T Atau kunci pas Siapkan juga wadah bekas Ini saya pakai bekas jumbo Buat nampung air radiator yang bekas Caranya sendiri gampang Kalian tinggal buka Ini ada bau di 10 Itu bau di pembuangan Jadi buang dulu air radiatornya Baru kalian masukkan dari sini Eh, saya buka ya Kalau air radiator lama gak diganti Minimal setahun Itu bisa jadi salah satu penjubah mesin panas Karena air yang ada di mesin dan di radiator Udah gak bisa Nyerap panas lagi Karena fungsi air radiator itu untuk menyerap panas Dan menstabilkan suhu mesin Jadi kalau kelemahan gak diganti Bisa berabe Dan air radiator yang normal itu gak akan habis Kalau habis Seperti yang saya jelasin kemarin Berarti ada Salah satu komponen Yang mengalami kerusakan Seperti si water pump contohnya Oke, jangan takut air Mencerat ya Karena disini belum dibuka Seperti ini ya Kemudian kalian buka Tutup atasnya Maka airnya akan keluar Lihat Airnya keluar Masih hijau sih Cuman udah terlalu lama Sekarang saya ganti Oke, setelah kalian kurang semuanya Kalian masukin air radiator disini Ini udah kosong Masukin yang baru Untuk cara masukinnya Pasti kalian masih bisa ya Tinggal masukin disini Mau pake corong Gula-gula juga boleh Oke, mungkin itu Informasi sedikit Tentang cara menggantai radiator Dari saya Semoga bermanfaat Sekali lagi Bagi yang belum tekan tombol subscribe Silahkan subscribe Dan aktifin notifikasi loncengnya Mari kita sama-sama bangun video ini Agar bermanfaat Buat semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax